Lagi-lagi Balai Tiyuh mengibarkan bendera kusam dan robek. Kurangnya pengertian dan undang-undang pengibaran bendera kusam dan robek. Aparatur Tiyuh Mekarsarijaya, Kecamatan Lambu, Kibang, Kabupaten Tulang, Bawang Barat, menuai masalah. Tim JijakasusTV.com investigasi ke Balai Tiyuh dan melihat pengibaran bendera kusam dan robek ini menandakan bahwa aparatur Tiyuh jarang masuk kantor. Itu terlihat dari pemandangan berantakan terkesan jorok dan kotor, Balai Tiyuh tersebut jarang dibersihkan karena pada hari Senin 17 September 2019, ruangan Balai Tiyuh banyak kotoran kelelawar dan sampai berserakan ke sana sini. Tim JijakasusTV.com saat itu bertemu ibu-ibu yang sedang menjahit pakaian mereka mengatakan kalau saat ini kami lagi latihan kursus menjahit. Dalam kesempatan itu, ibu Lastri dan Desti membenarkan kalau mereka sedang kursus menjahit pakaian di Balai Tiyuh. Lastri ditanyai mengenai kepalu Tiyuhnya Pak Mada Surnyaman, sering ngantor mereka dengan bingungnya menjawab kalau mereka tidak tahu. Di Tiyuh Mekar Sari Jaya pada tahun 2018 dengan pendapatan Rp1.217.485.125, tim berusaha mendatangi kediaman jurutulis atau sekdes Tiyuh belum bisa ketemu. Tim JijakasusTV berusaha menghubungi via telepon salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya untuk menanyai banner APB Tiyuh 2019. Jainal Priya Sakti JKTV Tulang Bawang Lampung melaporkan.